Selamat sore, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semuanya hari ini semangat ya, karena ini adalah webinar kita yang terakhir. Terakhir tetapi belum tertentu berakhir ya, masih ada lagi minggu depan. Nah, puji Tuhan, webinar yang ke-10 ini kita akan membahas tentang gereja yang bertumbuh di masa kini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang selalu dan selalu baik bagi kami, yang selalu nyata bagi kehidupan kami, dan hari ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan saudara-saudara siman kami, dan hari ini kami boleh membicarakan tentang gereja yang bertumbuh pada masa-masa ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati fasilitator kami, Bapak Pendeta Dr. Hanas, biarlah Engkau pakai dia secara luar biasa, bisa menjelaskan kepada kami, gereja yang bertumbuh di masa ini. Terima kasih Tuhan, kami siap, biarlah kau pimpin webinar kami dari awal petendahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kepada speaker kita, fasilitator kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Dr. Hanas, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Brother Randy yang sudah membuka kita sebagai the best host kita pada malam ini. Bapak-Ibu ini berkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, cintanya, welcome buat kita semua dari berbagai STT, dari berbagai denominasi, dan dari berbagai tempat. Kita tahu Tuhan baik, God is good God all the time. Malah kita adalah yang baik di setiap waktu. Ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk webinar Harvest Teologi for George Crow. Di hari Rabu, kita rencana sudah mulai dengan teologi sistematik. Sepuluh dimensi, artinya sepuluh bagian penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus terkait dengan cara berpikir teologi yang sistematis, tapi alkitabiah. Itu yang kita harapkan. Jadi silakan daftar, Bapak-Ibu, supaya hari Rabu kita semua bisa running well. Harvest Teologi for George Crow atau Teologi Tuayan untuk Pertumbuhan Gereja. Kita sudah belajar yang namanya Teologi Penginjilan, tanggal 16 Agustus. Kita sudah belajar Teologi Misiel Kitabia, tanggal 18 Agustus. Kita sudah belajar Teologi Tuayan, tanggal 25 Agustus. Kita sudah belajar Teologi Pertumbuhan Gereja, tanggal 23 Agustus. Kita sudah belajar Teologi Penanaman Gereja, tanggal 25 Agustus. Kita sudah belajar Teologi Conseling Pastoral, tanggal 27 Agustus. kita sudah belajar teologi persepuluhan tanggal 30 Agustus kita sudah belajar kualifikasi pemimpin menggerakkan pertumbuhan gereja tanggal 1 September kemudian kita juga sudah belajar tentang kepemimpinan yang menggerakkan pertumbuhan gereja tanggal 3 September dan hari ini kita secara khusus belajar gereja yang bertumbuh di masa kini tanggal 6 September gereja yang bertumbuh di masa kini kita akan belajar bersama-sama tentang 17 cara jitu agar gereja tetap bertumbuh gereja tetap memenangkan jiwa dan gereja bisa mempengaruhi sekalipun kita berada di tengah-tengah krisis pandemik kita perlu yakin, percaya bersama-sama bahwa gereja itu semakin dijepit, semakin melejit semakin ditekan dia semakin berkembang itu prinsipnya ya kenapa? karena gereja itu adalah milik Kristus itu sendiri sehingga bagaimanapun juga gereja pasti berkembang dengan caranya yang ajaib nah krisis yang begitu luar biasa khususnya di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini kita tetap yakin bahwa Tuhan menjaga memelihara umatnya sehingga gereja akan tetap bertumbuh gereja tetap bertumbuh di masa pandemik atau tetap eksis di tengah-tengah wabah ini merupakan satu keyakinan karena Yesus pernah berkata jadikan sama bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapak anak dan Ruh Kudus dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahui aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman salah satu tokoh pertumbuhan gereja adalah Paul Young Gicho yang menyatakan bahwa pertumbuhan gereja harus digerakkan oleh seluruh isi gereja jadi bukan hanya someone atau somebody tetapi seluruh isi gereja dimana sistem gereja yang clergy centered ministry atau pelayanan yang berpusatkan kepada pendeta tidak akan mampu bertumbuh secara maksimal dan tidak membuat pertumbuhan yang baik bagi gereja itu sendiri jadi jelas sekali bahwa tidak ada pemimpin superstar tidak ada pemimpin superhero tidak ada pemimpin one man show di dalam gereja jika gereja itu mau bertumbuh secara sehat clergy centered ministry ini adalah gereja yang hanya bergantung pada satu pihak atau satu sisi misalnya kepada satu pendeta satu pengerja atau aktifis tanpa mengerahkan jemaat yang adalah kekuatan terhebat di dalam gereja itu sendiri nah jemaat itu tidak boleh pasif ya itu sebabnya jemaat harus dibina untuk aktif dalam pelayanan ini sangat penting sekali gedung gereja yang besar tanpa ada jemaat tidak ada artinya kita butuh pendeta kita butuh gedung kita butuh fasilitas tapi jangan lupa pelayanan kita berfokus pada people yaitu orang itu sebabnya perlu ada jemaat yang perlu kita layani atau kita gembalakan nah Paul yang juga menambahkan ya Bapak Ibu ya bahwa untuk meningkatkan jumlah kekuatan gereja harus meningkatkan pendekatan yang bersifat personal pendekatan yang bersifat personal ini adalah pendekatan dari satu orang ke orang yang lain one by one nah ini butuh yang namanya profesionalitas sorry profesionalitas dari seorang pengerja atau deacon nah jadi menurut Paul Goli Cho ciri gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang tidak menerapkan sistem clergy centered ministry tidak menerapkan sistem yang bergantung pada pendeta aktivis atau pengerja namun lebih menekankan pendekatan yang bersifat personal touch hat hatinya perlu dijamah hatinya perlu disentuh hatinya perlu dimenangkan sehingga umat itu akan tetap stay akan tetap connect dengan gereja itu ini sangat penting sekali nah menurut Reginald visi yang kuat harus dimiliki setiap gereja untuk melengkapi kebutuhan akan Yesus melalui pertumbuhan iman ingat bahwa yang empunya yang menyebabkan yang melahirkan body Christ atau church adalah Christ itu sendiri yaitu Kristus ya nah sebuah visi itu akan merupakan sebuah pandangan yang akan menuntun jemaat ketujuan gereja itu itu sebabnya mantapkan visi apalagi di zaman now ini sangat penting sekali bahwa gereja itu memantapkan visinya sehingga orang-orang yang ada di dalam itu yakin percaya diri memberi diri memberi apa yang bisa dia beri untuk mencapai tujuan tersebut tujuan akan tercapai secara pasti dengan menanamkan unsur kepentingan dari pertumbuhan gereja itu jangan lupa di dalam kita membangun gereja kita punya kepentingan kita punya sesuatu kita punya harapan kita punya kerinduan untuk mencapai semuanya itu dan jemaat adalah merupakan orang-orang dimana kita menseringkan harapan-harapan kerinduan-kerinduan pergumulan itu tentu tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak sangat mulia sebagaimana yang ditanam di hati setiap para pemimpin gereja yang sehat itu gereja yang berkembang yang memiliki visi yang kuat yang jelas tapi visi yang kuat dan jelas itu bisa dieksekusi bukan sesuatu yang terlalu mengambang tidak bisa dieksekusi artinya tidak bisa dicapai nah itu sebabnya walaupun kita sebagai pemimpin dalam gereja menjadi orang yang diurapi tapi kita perlu tahu bahwa kita tidak bisa melakukan sendiri itu tanpa orang-orang tertentu yang bersama-sama dengan kita nah Josh Peter menyatakan bahwa gereja yang bertumbuh itu memiliki empat pilar antara lain dia bilang apa komunitas komunitas itu penting sekali perhatikan Bapak Ibu ya maaf nih kalau gembalanya orang Manado jemaatnya rata-rata Manado gembalanya Chinese jemaatnya rata-rata Chinese gembalanya orang Tapanuli jemaatnya rata-rata Tapanuli apakah ini salah tidak kadangkala untuk memulai satu pelayanan itu butuh yang namanya homogenitas satu komunitas yang sama buddha yang sama bahasa yang sama habit yang sama selera yang sama no problem no problem walaupun nanti dia menjadi heteragon dalam artian sudah mulai muncul satu dua tiga empat lima sampai dalam jumlah yang tidak terbatas ditemukan bahwa jemaat itu tidak lagi memiliki satu culture satu budaya tapi dari berbagai etnik yang kedua menurut Josh W. Peters adalah structure structure di dalam gereja itu harus jelas siapa pemimpin siapa yang dipimpin sehingga bisa melakukan function atau fungsinya masing-masing itu yang ketiga gembala berfungsi sebagai orang yang memberikan kewibawaan dan final decision semua orang yang bersama-sama menjadi orang yang mendukung bukan berarti seperti bawahan dan bos tapi menjadi satu tim menjadi brother dalam mengerjakan pelayanan ini kemudian yang keempat itu menurut Peters adalah mobilitas ada satu activity yang berjalan secara kontinu secara sehat program program bukan lagi menjadi program yang jago dibicarakan jago didiskusikan banyak ide tetapi tidak bisa dieksekusi atau dilakukan nah ini repot nah selanjutnya Rikoran menyatakan bahwa pertumbuhan gereja yang sehat dan terus-menerus itu bersifat multi-dimension antara lain dia bilang begini bertambah akrab melalui persekutuan ya fellowship sudah tidak zamannya orang di masa kini itu mencoba membusungkan dadah mencoba untuk menjadi dominan mencoba untuk pengen selalu diakui hebat memposisikan diri terlalu tinggi ataupun juga selalu ingin mencari perhatian orang lain sudah tidak masanya dibutuhkan yang namanya keakrapan nah kalau kita bicara tentang keakrapan bukan apa yang harus membuat saya berbeda dengan kamu tetapi apa yang bisa membuat saya bisa bersama dengan kamu jadi yang dimunculkan itu bukan lagi konflik yang menyebabkan orang itu tidak bisa bersatu itu tanda ketidak dewasaan perlu yang namanya satu tindakan yang membuat bisa friendly ada keakrapan nah keakrapan terjadi karena apa kedekatan bukan hanya kedekatan tetapi kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang bisa bertemu bersama pandangan yang sama kepentingan yang sama bukan menempatkan diri terlalu tinggi orang lain di bawah atau selalu pengen diakui nah itu gaya kampungan gak bisa lagi model begitu terus bertambah sungguh-sungguh melalui pemuridan jangan lupa discipleship itu sangat penting sekali saya berulang-ulang melalui webinar yang Tuhan izinkan saya menjadi keynote speaker-nya hampir 200 kali pertemuan ini kali 2 jam saya menyatakan bahwa jangan lupa di masa pandemi kini nanti ketika gereja sudah bisa beribadah semua dengan bebas sebutlah pandemi COVID-19 ini tidak menjadi sesuatu lagi yang disebut wabah atau pandemi maka akan muncul orang-orang yang pemahaman firmannya dalam kehidupan spiritualnya sangat baik padahal kalau kita perhatikan dia tidak nongol di gereja kok bisa iya karena dia menggunakan media seperti Zoom ini belajar bertemu discipleship melalui Zoom nah ini penting sekali bahwa orang percaya tidak hanya sampai pada terima Yesus orang percaya tidak hanya sampai pada berapi-api mengiring Tuhan orang percaya tidak hanya sampai pada berkorban jorjoran dari apa yang dia miliki dari hartanya it's good no problem tapi ending daripada keinginan Yesus atas setiap manusia adalah menjadi muridnya dimuridkan yang disebut dengan istilah discipleship Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi percaya tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya Tuhan tidak hanya memanggil kita keluar dari dosa tapi Tuhan memanggil kita menjadi terangnya Tuhan tidak hanya membuat kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesnono tetapi kita menjadi orang yang memberi pengaruh next level di dalam kehidupan spiritual itu sangat penting selanjutnya bertambah kuat melalui ibadah perlu dipahami bahwa ibadah ini merupakan satu kekuatan yang membuat orang bisa dekat dan lekat dengan Allah apakah melalui ibadah yang di prepare saya mau sampaikan dengan penukaran hati saat ini buatlah ibadah hari minggu itu sebagai super sunday service kenapa triple S super sunday service iya karena itu merupakan ibadah yang ditunggu-tunggu yang dinanti-nanti orang kalau datang kebaktian hari minggu dandanannya cantik cakep mobilnya dicuci bersih motornya dicuci bersih perhatikan orang kalau ibadah hari minggu sebutlah ini di masa di masa kini maupun juga nanti di pasca pandemi menarik sekali begitu luar biasa mereka prepare nah ini harus dipahami dibaca dengan cermat oleh para pendeta atau gembala kalau kalau orang datang kalau orang datang hari minggu itu ekstra ekstra dandanannya ekstra kendaraannya ekstra family-nya artinya one family ekstra persembahannya semua apa ekstra maka church para pelayan juga harus melihat penting sekali untuk memprepare lagu-lagu diprepare dengan baik tempat ibadah dipersiapkan dengan baik kotbah dipersiapkan dengan mata pengumuman-pengumuman yang disampaikan juga jangan kelihatan ada perubahan seperti Tuhan Yesus yang tidak berubah semuanya harus diset tim table-nya bagus mengapa? karena kita sedang ada di jaman itu time is money waktu adalah uang bukan berarti kita hidup untuk uang tapi segala sesuatunya apalagi di kota bicara tentang uang saya tidak mengajar kita materialistis tapi yang saya sampaikan give the best for Jesus Christ untuk ministri kita supaya apa yang kita kerjakan memuliakan menyenangkan hati Allah ingat dalam pelayanan ibadah Tuhan hanya layak dapat yang terbaik dari kita kita saja kalau dapat sesuatu yang pas-pasan masih ada sesuatu yang lebih baik pasti pilih barang yang sangat baik atau yang lebih baik masa untuk ibadah kita tidak bisa lakukan kemudian bertambah besar melalui pelayanan ya pelayanannya mulai semakin semarak jumlah kebaktian semakin bertambah permintaan untuk beribadah semakin bertambah bahkan church planting pun dilakukan kenapa? ini bukti tanda-tanda bahwa gereja itu move gereja itu bergerak dan juga bertambah luas penginjilannya gereja mulai menginjil mungkin kita agak sedikit alergi ya ketika seorang pendeta berkata ayo Bapak Ibu tuliskan nama-nama orang-orang yang di tahun ini kita akan doakan kita akan follow up supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu orang menulis tiga nama sebutlah seperti itu kita rasanya agak keki ngikutin yang begituan agak sedikit canggung bahkan mungkin agak sedikit alergi orang mau terima Yesus kok harus di planning seolah-olah begitu perhatikan baik-baik gereja yang ribut berantem salah satu penyebabnya karena gereja itu sudah tidak berpikir sesuatu yang lebih besar lagi bisa dikatakan sedikit mandul nah ini sangat berbahaya kalau gereja ribut karena penginjilan dalam artian semangat kita harus menginjil kesana kemarin itu jauh lebih baik daripada kita ribut soal sesuatu yang tidak terlalu signifikan sesuatu yang tidak terlalu krusial hati-hati loh kita sudah ada di comfort zone yang sangat berbahaya kenapa bisa begitu iya sudah terlalu sibuk kita dengan ibadah-ibadah kita sementara kita tidak lagi reach another menjangkau orang-orang lain ini sangat penting Tuhan tidak mengharapkan tidak menginginkan gerejanya stagnan Tuhan mengharapkan menginginkan gerejanya progres baik rekoran juga menyatakan bahwa kualitas pertumbuhan yang baik ini ditunjukkan dengan adanya pertobatan yang sungguh-sungguh jadi yang disebut dengan repentance ataupun juga conversion itu sesuatu yang betul-betul terlihat terjadi dalam kehidupan umat mengapa saya katakan demikian latar belakang saya bukan orang Kristen tapi saya melihat yang menyebabkan saya susah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu disebabkan karena saya terlalu lama tinggal di tengah-tengah orang Kristen keteladanan keteladanan yang buruk yang mengklaim dirinya adalah orang Kristen itu yang menyebabkan saya susah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi artinya pertobatan itu harus terlihat buahnya pertobatan itu bukan simbol pertobatan itu bukan kebanggaan berkat tepi Kristen pertobatan itu bukan ditunjukkan keterlibatan di dalam gereja dan pemahaman yang dalam tentang Alkitab bukan hanya berbicara tentang itu tapi pertobatan adalah sikap penerapan dari apa yang kita yakini kemudian mempraktekan kebenaran dipastikan orang kalau pernyataannya radikal dipastikan kalau orang ngomongnya radikal dipastikan kalau orang sikapnya agak aneh dia belum memahami kebenaran itu dengan baik kenapa? karena dia belum selesai dengan dirinya di dalam Tuhan jadi dapat dikatakan bahwa orang yang selesai dengan dirinya dengan Tuhan dia takut sekali untuk melakukan berbagai pelanggaran kesalahan kenapa? dia sudah tidak memberi diri untuk diperbudak dikuasai dikendalikan dikontrol oleh kesalahan tapi dia mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran kemudian kemudian apalagi kehidupan doa pribadi doa-doa itu bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan otomatik orang itu mengambil keputusan untuk melakukan saat peduh melakukan doa bersama keluarga bahkan juga mungkin doa di Zoom di gereja kenapa? karena doa ini bukan hanya bicara minta sesuatu tapi doa adalah merekatkan mengintimkan hubungan kita dengan Allah membuat aruh kita bisa konek dengan sorga membuat kita bisa berbicara banyak hal kepada Tuhan membuat kita bisa memiliki kepekaan akan apa yang menjadi isi hati Tuhan bukan kita hanya bicara kepada Tuhan tapi Tuhan juga bicara kepada kita selanjutnya Rikoran juga menjelaskan kualitas pertumbuhan itu ditunjukkan dengan persembahan orang yang diberkati Tuhan enggan untuk memberikan yang sisa dia akan memberikan dari apa yang dia miliki tentu yang terbaik mengapa? karena dia menyadari dia sudah mendapatkan yang terbaik ingat apa yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita ketika kita ditemukan Tuhan mendapatkan pengampunan dosa 100% dan mendapatkan kepastian hidup kekal 100% selanjutnya yang terakhir adalah memiliki perangai seperti Kristus dan memenangkan jiwa life like Jesus hidup seperti Yesus Yesus hidupnya singkat sekitar 33,5 tahun tapi yang menarik dari kehidupan Kristus dia tidak pernah error dia tidak pernah tidak fokus dia begitu luar biasa melakukan segala satu selalu terkoneksi dengan tugas dan tanggung jawabnya apa itu? memenangkan jiwa wow ini keren sekali ya untuk kita pahami bersama-sama Josh W. Peters mengumumkakan tujuh dimensi pertumbuhan jemaat dia bilang pertama beribadah kepada Allah jemaat harus beribadah ibadah yang sungguh-sungguh kalau tidak tepuk tangan tidak tepuk tanganlah dengan baik dengan kusuk kalau tepuk tangan tepuk tanganlah dengan kusuk kalau beribadah dengan menggunakan alat musik beribadah dengan menggunakan alat musik yang kusuk tapi kalau tidak beribadah dengan alat musik juga beribadah tanpa alat musik dengan kusuk Semuanya harus dilakukan dengan kusyuk, artinya sungguh-sungguh. Yang kedua adalah pelayanan di tengah-tengah persekutuan. Kalau kita melihat ada kegerakan di mana umat alam mencoba untuk membantu satu dengan lainnya dalam satu komunitasnya. Wow, ini sangat penting sekali. Jemaat tidak harus hanya berpikir selalu diakuninya. Gereja bisa membantu kita dengan diakuninya. Itu pemahaman ataupun pendapat yang keliru. Tapi justru di dalam persekutuan itu ketika kita berjumpa dengan saudara seiman, kita mulai berbicara, berdiskusi, belajar mendengar, kelukesak orang lain, kemudian kita melakukan sesuatu sebagai tindakan follow up, maka ini sangat menarik sekali. Ada satu pelayanan dikerjakan dalam satu persekutuan di antara umat alam. Kemudian yang ketiga adalah konseptualisasi alkitab. Artinya pemahaman alkitab yang sangat baik, dimengerti dengan jelas oleh setiap umat. Jadi umat itu bukan hanya dibius ketika datang beribadah kepada Allah. Kotbah-kotbah, it's good, bicara tentang solving problem, penyelesaian atas setiap masalah day to day, God with us, Emmanuel, miracle in crisis, it's good, no problem. Tetapi bukan hanya itu. Jemaat juga harus bertumbuh dalam pemahaman akan firman Allah secara clear. Jemaat menjadi pendeta bagi dirinya sendiri. Kemudian menjadi pendeta bagi keluarganya. Kenapa saya katakan demikian? Ini sangat penting sekali. Supaya kita bisa menolong membantu umat Allah. Yang keempat, penginjilan. Penginjilan kepada kelompok masyarakat. Artinya gereja melakukan penginjilan. Gereja tidak silent. Gereja act. Gereja melakukan sesuatu. Gereja bergerak. Gereja bertindak. Gereja memantapkan panggilannya. Untuk menjangkau. Untuk berdoa. Untuk bergerak bersama-sama. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bisa lahir baru tanpa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita tidak bisa menjadi pribadi atau gereja yang wait and see. Kita mengeset gereja kita menjadi gereja entertain. Mendatangkan para pengkorba-pengkorba yang hebat. Mendatangkan para artis yang hebat. Kemudian memberikan pelayanan ekselen. Tapi itu masih di dalam. It's good dengan semuanya itu. Tetapi itu tidak bisa menggantikan penginjilan. Kita harus speak up. Harus bicara tentang Jesus as Savior. Yesus sebagai jurus selamat. Ini penting sekali bagi kita. Kemudian yang kelima mengakomodikasikan tuntunan kebutuhan atau lingkungan. Ingat gereja itu ada dalam masyarakat. Itu sebabnya gereja tidak boleh masa bodoh dengan lingkungan. Gereja harus terkoneksi dengan pemerintah. Gereja harus terkoneksi dengan sosieti. Gereja harus terkoneksi dengan tetangga. Mengapa? Karena kita hidup bermasyarakat. Kita tidak hidup di tengah hutan sendirian. Nah itu sebabnya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di tengah-tengah lingkungan. Jadi gereja tidak lagi menjadi gereja yang eksklusif. Tetapi menjadi gereja yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Yang keenam memperkenalkan gaya hidup Kristiani kepada masyarakat. Jadi apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya ketika kita melakukan hal yang sama dengan mereka? Tragik sekali. Walaupun di kantong Kristen itu jelas mayoritas Kristen. Tapi jangan sampai orang yang ada dalam penjara itu namanya semua adalah nama yang dikutip dari Alkitab. Jangan sampai orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, asusila, dan lain sebagainya, itu justru lahir dari kantong-kantong Kristen. Artinya apa? Itu artinya orang itu tidak memperkenalkan gaya hidup Kristiani. Saya studi di lingkungan orang-orang non-Kristen. Dan saya melihat, merasakan mengalami secara langsung. Bukan dibuat-buat, tetapi itu satu tindakan yang hebat menurut hemat saya. Karena saya merasakan mengalaminya secara langsung. Bagaimana teman-teman saya yang non-Kristen ini begitu baik. Bukan terlalu berlebihan. Tapi itulah yang saya bisa saksikan dalam kesempatan ini. Ketika saya kuliah dalam program doktor di Universitas Islam Negeri Saripidaya, Yatulah, Jakarta, untuk penggajian Islam. Ini doktor yang kedua yang saya ikuti. Saya melihat bagaimana penampilan Islam Rahmatan Lil Alamin itu terlihat dari mahasiswa dalam interaksinya di kampus, mahasiswa dalam interaksinya di luar kampus, bagaimana pelayan administrasi kampus, bagaimana dosen-dosen terhadap mahasiswa, bagaimana profesor-profesor yang humble, yang betul-betul dapat dikatakan ketika kita buat agreement, dia tidak pernah terlambat. Ataupun juga tidak pernah mengganti jadwalnya kecuali sesuatu yang sangat mendesak. Rasanya malu sih ya. Makanya saya terus terang saja, tidak pernah menyampaikan sesuatu yang radikal, tidak pernah menyampaikan sesuatu yang melakukan penistaan terhadap agama lain, tidak pernah mendiskreditkan kitab suci, ataupun juga nabi dari mayoritas penduduk di Indonesia ini. Kenapa? Karena saya melihat sesuatu yang mungkin berbeda dilihat oleh orang lain. Apa itu? Islam Rahmatan Bilalamin. Yang dalam bahasa Kristen-nya, saya sebut sebagai Christian Agape. Wow. Luar biasa ini ya. Ingat loh. Gereja bertumbuh di Indonesia. Itu artinya yang kita menangkan juga orang Indonesia. Itu artinya kita ada di Indonesia. Jangan tarik gereja itu dari kehidupan majemuk di Indonesia. Yang ketujuh, proklamasi injir ke seluruh dunia. Ada satu kegiatan yang dilakukan, yang dikerjakan, di mana kita mendukung pelayanan misi. KKR-KKR tetap jalan, kebaktian kebangunan rohani. Penginjilan-penginjilan tetap jalan. Teman-teman saya bahkan banyak yang ngomong, wah kita kalau mau KKR dulu butuh budget yang banyak, mau penginjilan butuh budget yang banyak. Sekarang ini kita enggak butuh budget yang banyak, enggak butuh duit yang banyak. Cukup ngundang orang lewat Zoom. Maka orang bisa hadir setiap hari KKR juga oke. Setiap hari penginjilan juga oke. Namun yang jadi masalah adalah orangnya yang kadangkala kurang mau. Kenapa? Kenapa punya agenda kesibukan tersendiri. Kita enggak begitu tertarik dengan KKR, dengan penginjilan. Kita lebih tertarik memegang handphone kita untuk melihat Facebook yang sudah 2-3 kali kita lihat. Untuk melihat WhatsApp yang sudah 2-3 kali kita lihat. Seolah-olah kita menjadi orang yang selalu menantikan ada apa di Facebook kita, ada apa di WhatsApp kita, ada apa di Instagram kita. Habis waktu, tersisa untuk itu semua. Perhatikan, ini tanda-tanda yang kurang baik. Selanjutnya, perhatikan si Peter Wagner menjelaskan pertumbuhan jemaat terjadi karena 11 hal. Yang pertama, dia mengatakan begini, menerapkan pelajaran Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gereja itu tidak hanya bagus kotbahnya, tidak hanya bagus present worshipnya, tidak hanya bagus ushernya, tidak hanya bagus musiknya, tidak hanya bagus sesuatu yang tampak kelihatan oleh mata dalam pelayanan gereja, tetapi juga perlu ada cek. Nah itu sebabnya kolompok sel ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena orang itu mungkin saja tidak berani bicara lewat media. Orang itu mungkin saja tidak berani bicara di tengah-tengah ibadah. Tetapi orang itu mungkin saja hatinya tergugah dan terbuka ketika dia ada dalam komunitas yang kecil dan mulai menyampaikan kelukesahnya apa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia bergulat, bergumul, berkudus bicara untuk dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi dia mengalami kesulitan untuk melakukannya. Wow, menarik ya. Yang kedua, ibadah pribadi setiap hari dalam doa, membaca Alkitab, dan latihan kehidupan pribadi. Ya ini menarik ya. Saya di Sulawesi Utara ini ditantang baca Alkitab 10 pasal setiap hari ditantang baca Alkitab 5 pasal setiap hari. Ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang saya perhatikan kalau tidak bisa baca secara langsung, bisa mendengarkan melalui suara. Wow, menarik. Itu semua dilakukan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terutama sebagai pelayan atau pengkotbah. Kata-katamu, kotbahmu, di dalam menyampaikan firman Tuhan ketika kotbah ataupun Bible study, ingat loh. Pokep-pokepnya, kosa-kosa katanya, itu sangat dipengaruhi dari sejauh mana kamu merenungkan membaca Alkitab. Ketika orang menulis di WhatsApp, ketika orang menulis di Facebook ataupun di Instagram, perhatikan baik-baik. Dia akan sangat hati-hati menulis. Nah, kualitas kepribadian, kedewasan rohani seseorang itu, walaupun kita belum ketemu, kita bisa baca dari tulisannya. Itu sebabnya hati-hati sekali. Nah, tulisan kita itu dipengaruhi oleh apa? Pikiran dan hati kita. Pikiran dan hati kita dipengaruhi oleh apa yang kita baca. Oleh apa yang kita lihat. Oleh apa yang kita alami. Itu sebabnya sudah tidak salah kalau Alkitab berkata. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat Tusiang dan Malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang ketiga, mengambil bagian dalam kebutuhan yang disusun oleh gereja. Gak usah show. Ambil bagian dari apa yang bisa. Diskusikat suami istri dan anak-anak. Tapi jangan sampai merasa tidak bisa. Ambil sesuatu dari apa yang kamu bisa. Kenapa? Ini bicara tentang body Christ. Ini bicara tentang kepentingan tubuh Kristus. Bahwa tubuh Kristus itu tidak bisa cuek, tidak bisa masa bodoh. Dia harus mengambil satu tindakan untuk meringkankan beban satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan. Kenapa kita harus menginjil ke luar negeri? Bukankah di Indonesia masih banyak orang yang belum dimenangkan? Jawabannya karena kepentingan tubuh Kristus. Kenapa perlu KKR di satu tempat? Sementara kita harus meninggalkan tempat kita. Jawabannya karena kepentingan tubuh Kristus. Itu sebabnya ambil bagian. Yang keempat, bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Ini penting sekali. Bagaimana setiap kita itu bersaksi. Tidak hanya diam. Kesaksian tidak bisa digantikan dengan perbuatan baik. Kesaksian harus disampaikan dalam bentuk sikap dan juga kata-kata. Yang kelima, pelayanan kaum awam. Ada keterlibatan di mana mereka mengembangkan dan menggunakan karunia yang ada. Saya dalam pemahaman sebagai pelayan Tuhan, sampai hari ini sepakat. Sampai selama-lamanya tetap sama. Bahwa tidak bisa tidak setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Yurus Selamat Pribadi, pasti diberikan kemampuan atau karunia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Minimal karunia untuk melayani. Ini penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang keenam adalah misi. Dukungan aktif gereja terhadap misi. Baik di dalam maupun di luar negeri. Ada satu tindakan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang membuat kita bisa senang bangga karena bisa ambil bagian. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada gereja yang dirintis oleh orang Indonesia. Sekarang sudah sampai di 40-50 negara. Bagaimana membangun pelayanan itu? Dengan menggunakan uang rupiah. Memangnya berapa banyak uang yang diberikan? Bervariasi. Ada yang ngasih 100 ribu. Ada yang ngasih 50 ribu. Ada yang ngasih 20 ribu. Ada yang ngasih 10 ribu. Ada yang ngasih juga 1 ribu. Itulah pelayanan. Mendukung pelayanan. Dengan apa yang kita bisa buat. Gereja akan selalu kekurangan finansial. Jika kita berfokus pada itu. Tetapi ketika gereja berpikir untuk mendukung pelayanan misi, maka dia akan menyisikannya. Ingat baik-baik. Yang ketujuh, pemberian memberikan pendapatan untuk gereja lokal dan kegiatan Kristen. Ya, harus ada alokasi budget. Yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan misi. Dan itu terjadi karena kita memahami, menyadari bersama betapa pentingnya gereja memberi impact. Jadi gereja bukan cuma jago KKR di lapangan. Gereja bukan cuma jago bicara di depan mimbar. Antusias. Penuh urapan. Penuh kuasa. Tapi gereja juga harus nongol di tengah-tengah dunia yang membutuhkan bantuan. Ayo, kembali lakukan galang dana untuk makan gratis, pengobatan gratis, dan berbagai aktivitas ataupun kegiatan lainnya. Kenapa? Kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dengan dunia. Saya tidak berkata mari kita menjadi dunia. Tapi dunia adalah tempat untuk menggarami. Nah, itu sebabnya Yesus sangat menekankan. Apa artinya garam itu kalau sudah menjadi tawar? Tidak ada lain kecuali dibuang dan diinjak-injak. Artinya tidak berguna, tidak berfungsi. Nah, ini penting buat kita sebagai orang percaya. Yang ke-10 adalah pelayanan. Sikap terlibat dalam pelayanan kepada Allah. Bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ingat bahwa ketika kita serve to God, ketika kita melayani Allah, mungkin orang itu tidak menyenangkan. Mungkin orang itu tidak memberikan respon yang positif. Mungkin orang itu juga tidak tahu berterima kasih. Bahkan mungkin orang itu kadang-kadang rada sedikit nakal. Apa itu? Dia merasa dibutuhkan dan mahal untuk ditolong. Artinya jual mahal untuk mau ditolong. Kita mau nolong orang saja. Ini kadang-kadang orang jual mahal untuk mau ditolong. Seolah-olah dia wajib menolong kita. Kita yang butuh menolong dia. Bukan dia yang butuh pertolongan kita. Tapi kita tidak akan pernah berhenti dan diam. Karena kita tahu bahwa kita melayani untuk Allah. Yang ke-11 adalah pelayanan sosial. Di lingkungan gereja dirancangkan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Baik. Ini penting buat gereja lokal. Rasanya tidak salah deh kalau saya menyampaikan begini. Diakonia itu akan habis. Berapapun jumlah diakonia akan habis. Kalau kita selalu berorientasi pada sesuatu yang konvensional. Misalnya, ada orang meninggal, keluarkan diakonia. It's good. Tidak ada yang masalah dengan itu. Ada orang sakit, keluarkan diakonia. It's good. Tidak ada yang masalah dengan itu. Tapi kita jarang berpikir. Bagaimana gereja ini punya dokter? Yang mana orang itu jadi dokter karena diakonia. Keren bukan? Bagaimana di gereja ini ada ahli hukum yang takut Tuhan? Dimana dia menjadi seorang sarjana hukum karena diakonia. Dan berbagai dream, mimpi lagi yang luar biasa. Walaupun ini tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena rata-rata orang mengusulkan dirinya untuk dibantu. Apalagi berbicara tentang future masa depan. Bukan hanya orang miskin yang betul-betul tidak memiliki kemampuan untuk bisa studi dengan baik. Sehingga menjadi maksimal. Tapi kadangkala ada orang juga yang dapat dikatakan tidak kaya sih. Tapi berkecukupan menyodorkan diri untuk dibantu. Saya kira kita tidak boleh mengambil hak orang yang semestinya tidak boleh kita ambil. Dalam hal ini adalah memberikan bantuan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Peter Wongso. Dia menjelaskan penyebab jemaat bertumbuh. Berdoa, tekun, kerjasama dalam pelatihan penginjilan. Ada partisipasi dari setiap kaum awam. Keterlibatannya begitu terlihat. Ada KKR yang dilakukan. Dan ada penyelidikan Alkitab yang digiatkan. Michael Griffith juga memberikan pendapat setidaknya ada delapan. Tentang gereja yang bertumbuh. Apa sih yang menyebabkan gereja bertumbuh? Yang pertama dia berkata, terjadinya pertumbuhan dalam kasih dan hubungan pribadi. Wow, saudara, apapun yang orang katakan tentang gereja, tentang Yesus dan tentang umatnya, ketika kasih membungkus, maka orang tidak lagi mempertimbangkan apa yang orang lain katakan tentang Kristus dan jemaatnya. Kenapa? Karena kasih mengunggul di segala sesuatu. Nah, gereja perlu. Jangan sampai kekurangan kasih. Ini sangat berbahaya. Yang kedua, adanya kerjasama jemaat sebagai body Christ atau church. Iya, saya tidak usah menyebut satu suku di negeri ini. Satu aja yang jadi pejabat. Yang lain ngikut semua. Dan saya kira suku ini yang saya tidak sebut, suku apa, dari satu sisi sangat baik. Apa itu? kerekatannya, kebersatuannya. bagaimana dia membuka potensi, peluang, kemungkinan bagi sukunya untuk selalu bisa menjadi jaya. Nah, di dalam gereja juga begitu. Terkadang, kita lebih mudah kerjasama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dibanding dengan kerjasama dengan orang yang ada dalam gereja. Kenapa? Dengan orang di luar gereja, kualitas dan hukum aturannya sudah lebih jelas. Dibanding dengan di gereja, kadangkala justru banyak tidak jelas. Dan kemudian, jika ada masalah, lebih cenderung menarik diri. Dalam artian membenarkan diri dan keluar dari local church. Sangat berbahaya. Ketiga, kekudusan dan gaya hidup yang indah. Personal holiness itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Kekudusan bukan hanya bicara tentang seks. Kekudusan juga berbicara tentang keputusan dalam bisnis. Kekudusan juga berbicara tentang kata-kata yang menjadi berkat. Ini penting ya. Yang keempat, hidup jemaat yang berpengaruh terhadap masyarakat. High impact. Ada influence terhadap sosial yang terlihat. Ya, kita bersyukur di pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Ada orang-orang Kristen yang mendapatkan kesempatan peluang untuk menjadi menteri dan juga berkarir dengan lebih leluasa. Bukan soal ingin memajang ataupun membuktikan Kristen hidup. Bukan. Tetapi yang paling utama bagaimana hidup Kristus itu ditampilkan oleh pemimpin tersebut. Ini penting sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Sedih juga sih kalau tinggal di mayoritas orang Kristen gitu ya. Tetapi justru pemimpin-pemimpinnya korak. Pemimpin-pemimpinnya jatuh dalam dosa yang semestinya tidak terjadi. Bagaimana kita bisa menjadi berkat atau memberi pengaruh kepada orang lain. Yang kelima, pertumbuhan dan pemahaman ajaran dan didikannya. Ya, penting sekali bagaimana gereja membackup, mendukung. Bahkan kalau bisa saya katakan menjadi sumber yang memberikan prosentasi terbanyak untuk mendidik. Mendidik anak-anak kita, mendidik jemaat, mendidik keluarga ya. Saya kira itu gereja sangat menentukan arah tersebut. Itu sebabnya jangan terlalu banyak kegiatan di dalam gereja yang menggeser kita dari kesungguhan atau komitmen untuk ada di dalam kerencana ataupun kehendak Allah yang indah. Ini penting. Ibadah bersama dalam keluarga. Ibadah bersama dalam keluarga artinya adalah satu tindakan di mana setidaknya keluarga itu ada mesbadoa. Ada mesbadoa, ada pembacaan Alkitab bersama, ada sharing, hat-to-hat. Ini yang hilang. Kenapa? Karena high tech, teknologi yang tinggi ini membuat kita kadangkala tercuri waktu, tercuri keakrapan, tercuri keintiman, tercuri banyak hal. Kenapa? Karena kita tidak peduli lagi dengan yang namanya kebersamaan di dalam ibadah. Yang ketujuh ada persembahan. Jangan lupa, tidak perlu memikirkan untuk melakukan sesuatu yang spektakuler tanpa memulai sesuatu yang kecil. Satu ketika saya berkotba di San Francisco. San Francisco kemudian setelah saya kotba, saya bertanya kepada gembalanya. Wow, Pastor. Amazing. Dia bilang, what? Apa? Amazing. Amazing apanya? Dia bilang, iya. Saya bilang, ini gereja Indonesia di Amerika yang punya tanah luas, yang punya alat musik lengkap, yang parkirnya luas, orang-orang bisa datang. Kemudian dia bilang sama saya begini, Pastor, apakah Pastor punya waktu untuk saya ceritakan tentang gereja ini? Oh, saya bilang, saya banyak waktu untuk mendengarkan hal tersebut. Dia mulai berbicara kepada saya begini, Pastor, gereja ini adalah merupakan aksi one dollar. Saya tanya, what is the meaning one dollar? Ya, jawab begini. Jemaat kami adalah mahasiswa. Rata-rata. Bukan orang lokal. Rata-rata adalah orang Indonesia. Terus bagaimana kami bisa membangun gereja? Kami menerapkan yang namanya one dollar. One dollar, every day, spend money, one dollar. Jadi ini mahasiswa, saudara, kalau dikirimkan duit oleh orang tuanya dari Indonesia, setiap hari dia nyisihkan satu dollar. Ya, hitung-hitung kalau tujuh dollar, ya saudara-saudara, satu minggu kan lumayan. Dua minggu, empat belas dollar kalau di Amerika, pada waktu itu, wah, makanannya udah enak tuh. Udah rada sedikit begaya gitu ya. Di kafe, jadi restoran. 14 dollar itu sudah makan yang mewah ya. Tapi perhatikan, mahasiswa-mahasiswa ini, saudara, rela untuk memberikan every day one dollar. Menarik sekali. Dan gereja itu, saudara, ada. Jadi, akibat menabur one dollar, satu dollar setiap hari, gereja bisa punya tanah, gereja punya gedung, gereja punya parkir, gereja punya fasilitas. Kenapa? One dollar. Menarik. Akibat satu dollar, ya. Kemudian, ada lagi komitmen. Adanya komitmen terhadap pelayanan mission. Ya, ini sama ya. Saya tunjukkan powerpoint-nya. Iya. Ada banyak tokoh-tokoh ya. Saya kira saya tinggal ringkas saja karena waktunya yang tidak terlalu banyak, kita akan ada diskusi-diskusi ya. Dick Everson, ya. Dan Larry juga menjelaskan prinsip pertumbuhan gereja itu tujuh, memiliki dasar doktrin yang kuat, adanya orang baru yang baru bertobat, dimasukkan dalam satu komunitas, adanya kepemimpinan yang alkitabiah, bertekun dalam pengajaran rasul, adanya doa dan pujian yang baik, tanda-tanda tak heran yang mengagumkan, dan adanya persekutuan atau ibadah raya dalam kelompok sel yang baik. Kemudian Richard. Richard juga menjelaskan empat hal untuk pertumbuhan gereja. Ibadah, persekutuan dengan Tuhan dan sesama, pengasuhan, ada pemberian makanan dan vitamin spiritual, ada nasihat, saling bertanggung jawab dan membagi, ada pelayanan menjangkau orang lain dalam Kristus. Nah, ini metode yang sedang kita kembangkan disebut dengan metode deduktif. Artinya, pakar-pakar ini sebenarnya semuanya sudah ada kutipannya, karena dikutip dari berbagai buku. Untuk menjadi kajian karya ilmiah, maka dia dibuat yang namanya penggabungan untuk memberikan nama baru. Kira-kira begitu. Perhatikan tulisan ini ya. Setelah memperhatikan pandangan Paul Youngbicho, Reginald, Rick Warren, Peters, Wagner, Wongso, Michael, Ron Jensen, Jim Steven, Dick Everson, Larry, Richard, terkait dengan pertumbuhan gereja di masa kini, oleh pakar-pakar ini, maka saya mengusulkan. Ataupun menyatakan ternyata kalau digabung semua pendapatnya itu, lahirlah yang namanya 17 rumus pertumbuhan gereja. Yang pertama apa? Gereja harus setia beribadah. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh gereja, jangan lupa, ibadah hal yang sangat dominan. Itu sebabnya kalau mau kegiatan, lakukan semuanya dimulai dengan ibadah. Gotong royong, ibadah dulu. Arisan, ibadah dulu. Semua yang dilakukan harus dilakukan dengan apa? Dimulai dengan ibadah, ibadah dulu. Kenapa ini menjadi penting? Iya, karena ibadah itu mendekatkan diri seseorang kepada yang maha kuasa. Menjadikan orang merendahkan hati dan mengingat akan Tuhan. Kisah Rasul 15, 5 ayat 12 sampai 14 menyatakan, semua orang percaya berkumpul di Serambisalom, dalam persekutan yang erat. Artinya ada kesukaan untuk berkumpul. Nah, kalau kita cek dalam kisah Rasul 12, 2 ayat 46, mereka melakukan kegiatan rohani di rumah ibadah dan juga di rumah-rumahnya. Yang merupakan ciri dari pertumbuhan gereja. Yang kedua adalah gereja harus setia berdoa. Jangan berpikir doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Iya, doa itu menunjukkan kesungguhan penyerahan. Bukan hanya penyebutan proposal kebutuhan. Ini penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi umat Allah harus menjadi rumah doa. Untuk selalu berdoa, sehingga hubungan dengan Allah itu menjadi dekat. Berbeda orang yang suka berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Mengapa, saudara? Kegelisahannya itu, orang yang suka berdoa itu tidak begitu terlihat. Sementara orang yang tidak berdoa atau jarang berdoa, kegelisahannya itu begitu kuat, begitu nyata. Ini sangat berbahaya. Dan tindakan-tindakan yang fatal itu bisa dilakukan akibat apa? Kurang setia berdoa. Berdoa lah ya. Nah, berdoa suami istri bangun pagi. Kalau tidak bisa nyanyi panjang-panjang, ya sudah. Nyanyi satu kali, lagu aja, kemudian doa. Mau tidur suami istri, ayo doa lagi anak-anak. Ini sangat penting. Kelihatannya sederhana ya. Ingat, panah-panah dari iblis si jahat itu terjadi karena kita lengah. Benteng spiritualitas kita menjadi lemah. Dan sesuatu yang tidak bisa ditembus secara natural, hanya bisa dilawan dengan kekuatan supranatural, tidak ada lain kecuali berdoa. Berdoa itu mudah, tapi banyak diabaikan. Nah, gereja Jerusalem itu menjadalkan waktu-waktu khusus dan istimewa untuk berdoa. Tidak dianggap sebagai pilihan, tetapi kerelaan. Ada satu komitmen yang kuat untuk melakukan doa secara bersama-sama. Ingat, bahwa ketika gereja itu sudah mati, mesbah doanya, programnya banyak, kegiatannya pada, hati-hati. Kenapa? Karena dia bisa menjadi mati akibat tidak berdoa. Berdoa itu penyerahan, penundukan diri. Mengharapkan kebaikan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu berdoa. Yang ketiga, gereja harus setia melayani. Ini penting untuk kita sebagai anak-anaknya. Sebagai orang percaya, gereja harus setia berdoa, setia melayani. Mengapa gereja harus setia melayani? Karena melayani itu sebagai bentuk daripada penghambaan kita kepada Tuhan. Artinya, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah dalam bentuk melayani Tuhan. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Iya. Karena setelah kita percaya sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi, kita tidak menyerahkan diri atau menghambakan diri kepada dosa. Tetapi menghambakan diri untuk melayani Tuhan. Perhatikan pernyataan Paulus dalam Galatia 1-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Melayani memantapkan langkah kita untuk berkenan kepada Allah. Wow. Luar biasa ya. Ingat, ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk melayani di gereja, padahal orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi di kantor ataupun juga di kampus. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia tahu. Melayani ini adalah sesuatu yang sangat personal dengan Tuhan. Satu hubungan yang terjadi karena kedekatan dengan Allah. Dan saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa orang yang bertumbuh, bahkan orang yang dewasa, pasti memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bukan untuk show, bukan untuk dinilai orang lain, bukan untuk dipuji, tapi itu sebagai bukti dia memuliakan, menyenangkan, mengasihi Allah. Yang keempat adalah gereja harus setia memberi. Yah, ini tidak mudah ya. Apalagi kalau jemaat itu penghasilan income-nya cukup. Ada yang mengeluh sama saya begini, Pak, kami ini untuk makan saja kurang. Apalagi mau dikasih. Tidak mungkin kami bisa memberi sesuatu. Saya tidak membenarkan itu dan juga tidak menyalahkan. Tapi adalah lebih baik kalau kita berpikir bahwa memberi itu bukan karena kita kelebihan, tapi karena kita sadar banget bahwa masih ada sesuatu yang bisa dirasakan dinikmati oleh orang lain. Karena dengan demikian kita juga akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Jangan pernah berharap ada kebaikan yang bisa kita terima dari orang lain bila kita tidak melakukan kebaikan lebih dulu kepada orang lain. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuahi. Ada orang yang lebih dari cukup atau berkelebihan. Tetapi ada pula orang yang berkekurangan namun berkomitmen untuk membagi kelebihan dari apa yang dia punya. Nah ini penting. Orang kaya janganlah terlalu kaya sehingga kekayaannya tidak dinikmati oleh orang lain. Orang yang kekurangan janganlah sangat dia berkekurangan tapi biarkanlah dia mendapatkan bantuan. Artinya apa? Agar terjadi kesimbangan atau kecukupan. Yang kelima adalah gereja setia merenungkan firman Allah. Ini pentingnya. Bacaan kita harus bacaan yang betul-betul Alkitab. Karena ini sangat membantu kita, mempengaruhi kehidupan kita sepanjang hari, keputusan-keputusan kita, cara pandang kita, bagaimana kita melihat satu pergumulan atau masalah tergantung pada firman yang meremah. Firman yang berbicara, firman yang menguasai, firman yang mengendalikan kehidupan kita. Gereja yang bertumbuh, ditandai dengan jemaat yang punya kecintaan, membencara Alkitab. Jadi dukung. Yang namanya membaca Alkitab 10 pasal 1 hari, ataupun 5 pasal 1 hari. Yang keenam, gereja harus setia memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Tidak bisa dilakukan tanpa kuasa Tuhan. Saya mengajar teori penginjilan, ada banyak teori yang bisa kita kembangkan. Tapi lagi-lagi, ketika orang itu hatinya terbuka kepada Kristus, ingat. Rok Allah yang bekerja, Tuhan pakai kita untuk membuat orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang ketujuh, gereja harus setia mengucap syukur. Yang mengucap syukur itu bukti tahu berterima kasih. Mengucap syukur itu juga dimanain sebagai tindakan menerima diri apa adanya. Dari apa yang Tuhan sudah berikan atau berkati dalam kehidupan kita. Penting sekali, disadari bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah perpanjangan, atau hidup yang sedang diperpanjang oleh Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan, berbuat sesuatu yang baik, berguna, selama kita masih bisa melakukan. Akan ada waktu, kita masih punya semangat dan kemauan, tapi kita sudah tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, penting sekali. Mengucap syukur dengan apa yang adanya. Artinya, hidup berpadanan dengan panggilan Kristus, tidak korab, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, gereja harus memiliki karakter Kristus. Ya, ada nyanyian yang berkata, aku mau sepertimu Yesus, itu nyanyian yang sangat bagus. Yang mungkin akhir-akhir ini sudah hilang dari peredaran dalam ibadah. Ini penting untuk kita miliki. Kenapa? Karena yang menjadi sampel yang perfect, sampel yang sempurna, contoh yang terbaik, tidak ada lain kecuali Kristus itu sendiri. Jadi, Kristus lah yang menjadi fokus kita. Paulus itu mengingatkan kepada kita, aku sebagai seorang alih bangunan telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana yang membangun. karena tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan, kecuali di atas dasar Kristus Yesus. Kristus menjadi central fokus, impian, ekspektasi terakhir kita untuk karakter itu. Nah, salah satu karakter Kristus yang sangat menonjol itu compassion, atau love, belas kasihan, atau kasih itu sendiri. Untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Ini penting buat kita. Orang yang suka berkorban bagus, orang yang hidup suci bagus, orang yang suka belajar pilman ala bagus, menjadi sempurna dia kalau berpikir dan bertindak untuk memenangkan jiwa. Yang kesembilan, gereja harus menolak pertumbuhan yang bergantung pada pendeta, aktivis atau pengerja. Walaupun di beberapa gereja tertentu yang namanya gembala atau pendeta dapat payroll, dapat gaji, dapat honor. Tapi jangan lupa, itu tidak bermakna kita sebagai umat berdiam diri. Apabila kita hanya mengandalkan aktivis, pengerja, pendeta, maka tidak ada ledakan di dalam pertumbuhan gereja. Dia hanya grafiknya sebenarnya kalau kita mau jujur sangat menyedihkan. Kita harus mengukur gereja itu sudah berapa lama dia berdiri. Dan kemudian kita hitung berapa jemaat yang ada di dalamnya. Membaginya. Apakah membaginya per tahun atau per bulan, kita akan ketahui. Jangan-jangan gereja itu bertumbuh hanya karena disebabkan faktor kelahiran. Yang kedua mungkin disebabkan karena faktor orang yang pindah. Jarang sekali karena orang itu lahir baru. Hasil dari satu penicilan. Nah, ketika kita berkata bahwa gereja harus menolak pertumbuhan yang bergantung pada pendeta. Bukan berarti pendeta tidak memiliki peran dalam pertumbuhan. dia menjadi orang yang di depan. Dia menjadi orang yang memimpin pertumbuhan itu. Dia orang yang mengeksekusi pelayanan itu untuk melihat. Semestinya pertumbuhan itu lebih besar. Lebih ada, lebih kuat di hati pemimpin dibanding hati umat. dengan demikian umat akan mengikutinya. Yang ke sepuluh adalah gereja harus menerapkan pendekatan persen. Jangan lupa. Kenapa orang itu tetap bertahan di gereja itu? Ada banyak faktor. Satu, dapat diakunia. Dua, punya pacar di situ. Tiga, bosnya ada di situ. Tapi semua ini akan berhenti. Pacar akan berubah. Mungkin diambil orang. Bos mungkin bisa tidak langgang. Terus, apa yang membuat orang itu bisa stay di gereja lokal? Pendekatan personal. Dia merasa home di tempat itu. Dia tidak menjadi merasa orang asli. Dia merasa enjoy. Ya, saya tahu walaupun kadang-kadang seorang kembala tidak muda ya. Selesai kebaktian. Ada jemaat yang tidak mau pulang. Masih tetap pengen. di gereja ngobrol, merumpi. Wah, apalagi kalau di luar negeri Bapak Ibu ya. Hari Sabtu, hari Minggu itu bukan gereja dua jam. Itu gereja kadang-kadang menjadi gereja satu sampai dua hari. Apa artinya? Jemaat datang tidur di pastori, di gereja, masak, kongko-kongkoa, bercanda, nangis bersama, ketawa bersama, teriak bersama. Apa artinya itu? Jemaat merasa home. Jemaat merasa nyaman, merasa enjoy. Kenapa? Ada satu keakerapan, satu pendekatan personal yang dirasakan. Jangan sampai gereja kita, gereja hari Minggu doang ya. Setelah ibadah, orang itu pengen langsung pulang. Tidak mau lama-lama. Nah sekarang ini kan lagi tren ya, gereja satu jam saja. Mungkin nextnya nanti ada gereja setengah jam saja. Kenapa? Orang hanya ingin melakukan ibadah yang bersifat formality. Wah ini keliru ya. Ada gereja-gereja sekarang yang sudah mulai menerapkan sebelum ibadah sudah disiapkan snack, bahkan kopi-kopi, teh, minuman-minuman hangat. Tujuannya apa? Bukan mau pamer di akunnya banyak. Tapi untuk menahan agar jemaat itu tidak pulang. Jemaat itu maksudnya tidak datang terburu-buru. Melainkan datang lebih awal supaya bisa ketemu ngobrolnya di gereja saja nanti. Supaya lebih akrab. Pulang juga ya sudah-sudah ya. Ada beberapa gereja yang menyediakan makan siang. Kita tidak harus berkata meniru semuanya itu. Tetapi itu dilakukan untuk apa? Untuk kepentingan yang namanya personal approach. Ada orang datang baru di gereja itu langsung dibawa ke launch untuk diajak ngobrol, didekati. Ini bukan bicara tentang curi domba. Tidak. Orang itu harus bertumbuh, berakar, dan berbuat dimanapun dia bergereja. Itu yang paling utama. Itu sebabnya pendekatan personal ini harus tetap dipertahankan. Yang ke sebelas, gereja harus memiliki visi yang kuat. Visi yang kuat itu terbentuk karena jemaat mampu bersatu dalam pikiran dan pandangan. Itu visi yang kuat. Visinya tidak akan berubah, sasarannya begitu jelas. Kenapa? Karena jemaat menangkep dengan baik apa visi itu. Strong. Kemudian yang ke dua belas, gereja harus memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas maksudnya apa? Visi itu memberi semangat, memberi kekuatan untuk jemaat maju bergegas mengejar. Visi itu membuat mereka memiliki perencanaan-perencanaan yang matang dan mulai membuat mereka mengambil satu tindakan-tindakan yang positif untuk mencapai visi tersebut. Yang ke tiga belas, gereja harus bergumul. Artinya dalam pertumbuhan gereja itu jemaat bergumul untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah. Jemaat bergumul untuk bisa lepas dari dosa-dosa kesayangan. Jemaat bergumul untuk haus akan firman Allah. akan seluruh rindu untuk dijamah dilawat oleh Allah. Wow, luar biasa ini. Kemudian yang keempat belas, gereja harus menerapkan pola pembinaan yang kontinu. Jadi pembinaan itu diatur, kurikulumnya dibuat, siapa yang mau mengajar, ya memang ini butuh budget juga. Butuh budget juga. Tapi kita harus mengerjakan melakukannya ini bagi hormat kemuliaan Allah. Ingat bahwa pelayanan adalah pekerjanya Allah. Maka Tuhan akan menolong. Tentu kita harus bersabar, melihat kebaikan dan berkat Tuhan. Pembinaan rohani ini dilakukan secara kontinu. Tema-temanya, kebutuhannya apa, kita seperti sekolah, tanya dulu stickholdernya, kira-kira butuh apa begitu ya. Ini penting buat kita ya. Selanjutnya, yang kelima belas adalah gereja harus mampu menjalin kerjasama. Ada satu tindakan network yang dia bangun, bergandeng tangan untuk mengantisipasi perubahan dunia ini. Kemudian melakukan sesuatu yang bisa menghandle permasalahan-permasalahan secara bersama-sama, secara kolektif. Yang ke enam belas adalah gereja harus mengikuti pergerakan roh kudus. Saya tidak berkata kita akan mabuk roh. Bukan begitu ya. Tapi gereja harus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mengikuti pimpinan roh kudus, peka pada kehendak roh kudus, walaupun semua yang disebut dengan pekerjaan roh kudus itu harus diuji dengan kebenaran firman Allah. Tapi jangan alergi terhadap karya-karya roh kudus. Yang ke tujuh belas yang terakhir gereja harus memiliki kelompok sel. Kenapa? Karena lebih mudah menghandle jemaat yang ada komunitas selnya dibanding tidak ada. Dan mereka akan menjadi jauh lebih sehat secara rohani dibanding mereka tidak punya kelompok sel. Sebagai kesimpulan, saya menyatakan bahwa Peter Wagner menulis tujuh tanda pertumbuhan gereja ya. Seorang gembala adalah seorang pemikir yang posibilitas dan mempunyai kepemimpinan dinamis untuk menggerakkan seluruh gerejanya. Kedua, jemaat yang aktif untuk menemukan, mengembangkan, menggunakan semua karunia untuk pertumbuhan. Ketiga, gereja harus menyediakan berbagai macam kebaktian untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diharapkan dari umat Allah. Yang keempat, keseimbangan yang dinamik antara perayaan, jemaat, dan kelompok sel itu harus diperhatikan. Yang kelima, keanggotaan yang covenant, jadi tidak kemana-mana gitu ya, dia commit. Yang ke enam, tadi kelima ya, metode-metode penginjilan yang tepat guna. Yang ketujuh, mengatur prioritas-prioritas di dalam program-program yang harus dikerjakan agar tidak salah. Nah, kemudian Peter Wagner menulis dua pandangan dari kedua belah pihak mengenai pertumbuhan gereja. Yang pertama, dia bilang ada harga yang harus dibayar oleh gembala untuk pertumbuhan kalau mau. Tanggung jawab, kerja keras, harus bagi pelayanan itu jangan dikerjakan sendiri. Terus, harus belajar menggembalakan orang-orang yang mungkin tidak mau menjadi anggotanya sendiri, tapi mungkin dia akan berjemaat di tempat lain. Kemudian, merevisi teologi yang menolak pertumbuhan gereja. Harus direvisi semuanya. Nah, juga ada harga yang harus dibayar oleh umatnya. Apa itu? Setuju, sepakat untuk mendukung gembala. Membayar uang untuk pelayanan pertumbuhan itu. Kemudian, memperhatikan kembali persekutan-persekutan itu menjadi produktif dan membuka lingkaran-lingkaran kepemimpinan. Artinya, ada kepemimpinan-kepemimpinan yang mulai kelihatan progres untuk mengembangkan pertumbuhan gereja itu. Nah, gereja harus menyusun kembali strategi yang jitul. Memenangkan dunia bagi Kristus. Ada kerjasama yang kompak dari setiap pemimpin, menciptakan terobosan atau ledakan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Saya kira presentasi saya cukup sampai di sini. Selanjutnya, saya sarahkan kepada The Best House kita untuk tanya-jawab atau berbagai masukan yang terkait dengan pertumbuhan gereja di tengah-tengah krisis atau tetap eksis ya di tengah krisis. Terima kasih. Silahkan, Brother Randy. Dr. Hanas yang sudah menjadi speaker kita tentang topik yang terakhir ini, gereja yang bertumbuh di masa kini. Bapak-Ibu, saya buka ruang tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu yang mau bertanya atau sharing atau mau komen sesuatu, saya persilahkan. Ya, silahkan. Pertanyaan saya yaitu mengenai leadership. Kita sudah banyak belajar tadi tentang 17 pertumbuhan gereja. Persoalannya ketika seorang gembala di dalam pertumbuhan itu apakah kita juga berbicara tentang talent atau mengenai kepemimpinan itu adalah karunia yang harus dimiliki. Karena kita lihat juga kenyataan bahwa banyak pengembaraan uang gembala tidak mampu untuk mengembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya adalah antara goal dan go. Kita punya goal setting untuk pertumbuhan gereja kita yang kita layani. Cuma persoalannya ketika kita go secara khusus untuk daerah tulis utara ini. lagi di lokasi pelayanan kami itu sudah kristen. Nah kan tadi kita tidak mau kalau pertumbuhan itu perpindahan. Nah jiwa-jiwa baru yang non-kristen itu kan ada-ada tidak ada. Nah bagaimana Pak ada masukan bagaimana untuk kami. Nah kalau bicara pertumbuhan gereja itu kan kita juga bicara tentang itu kan juga bicara tentang angka jumlah pertambahan. Nah sedangkan lokasi atau kondisi kami di pelayanan itu hampir 99% mereka sudah bergereja. Terima kasih Pak itu saja. Ya terima kasih Pak Evan Kamasi ya the best question bagaimana Pak saya langsung jawab saja ya Brother Randy ya silahkan Pak ya jadi yang pertama adalah bicara tentang kepemimpinan bagaimana the right man on the right place ini ya menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat betul itu kita harus akui tetapi juga di sisi yang lain kita harus pahami bahwa kita tidak lagi hanya bisa bicara tentang karunia atau talent sehingga orang itu bergerak dengan kemampuannya itu. Sebenarnya Tuhan bisa mempercayakan menambahkan potensi atau kemampuan yang ada pada setiap orang dengan caranya yang luar biasa. Ini contoh saja ya. Selalu menjadi permasalahan terkait dengan penginjilan. Kenapa tidak menginjil jawabannya tidak punya karunia. Menginjil itu bukan bicara soal karunia. Menginjil itu bicara soal panggilan atau tanggung jawab. Itu lagi. Terus yang kedua kenapa tidak berkotbah karena saya tidak punya karunia kemampuan berkotbah. Mungkin sekarang tidak punya kemampuan tapi kalau dilatihkan pasti bisa. Yang saya mau sampaikan itu begini tidak perlu mengejar grade A kalau itu bukan kapasitas kita. Tetapi tidak bermakna kita menjauh dari tanggung jawab untuk mencapai itu. Seorang pengkotbah sebutlah yang jadi pemula mungkin nilainya A, B. Tapi itu sudah jauh lebih baik karena dia sudah memulai. Seorang penginjil mungkin grade-nya B bukan A. Menginjilnya belepotan dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya dia sudah mencoba. Jadi melakukan sesuatu mencoba dan mencoba jauh lebih baik dibanding kita berdiam dan berpangku tangan dan kemudian kita berargumentasi itu bukan itu kuat bukan kita pakai karunia bukan kita pakai kemampuan. Nah akhirnya kita akan menunggu orang yang kita sebut mampu padahal kita bisa mengadakan atau menciptakannya. Nah itu sebabnya gereja perlu mengequip umat perlu melengkapi umat perlu melengkapi majelis perlu melengkapi sebutlah para pelayan-pelayan yang lain untuk bisa bersanding bersama-sama mengerjakan proyek yang luar biasa ini. Lagi-lagi kepemimpinan memang tidak bisa tidak gembala sudah harga mati di dalam pertumbuhan gereja menjadi pemimpin. Ketika seorang gembala tidak visioner ketika seorang gembala tidak transformatif ketika seorang gembala tidak berkualitas maka mohon maaf dengan sangat dia akan tetap bisa menjadi gembala tetapi dia menjadi gembala yang memintin memintin artinya dia akan tetap menjaga domba-domba itu dia akan tetap memelihara memberi makan domba-domba itu tetapi dia tidak menjadi seorang yang bisa melakukan breakthrough atau terobosan ataupun ada sesuatu yang baru dia akan stagnan mengerjakan itu secara normal seperti pada umumnya tidak ada sesuatu yang gerget itu bahasa Jakartanya kira-kira begitu lah ya terus yang kedua berkaitan dengan pertumbuhan gereja bagaimana kalau di tempat saya menggembalakan itu sudah orang Kristen semua oh bagus bagus tidak bermana tidak bisa melakukan pertumbuhan kenapa justru karena semua orang Kristen maka bisa melakukan misi misi bayangkan kalau satu gereja ya yang semuanya notabene-nya orang Kristen atau satu desa satu gereja aja nah ini mohon maaf ya kalau kurang familiar kurang enak didengar oleh telinga kalau gereja itu sudah merasa tidak bisa berkembang lagi dalam artian menjangkau orang lain karena semua orang Kristen yang ada di sekitarnya kenapa tidak mengedop mengadopsi satu gereja untuk didirikan di tempat yang lain bukankah itu pertumbuhan melakukan church planting bukankah itu pertumbuhan mengutus si A untuk melakukan church planting dengan memberikan bantuan tiga tahun empat tahun dan diharapkan sudah bisa mandiri wow keren banget itu mengapa karena gereja di satu daerah itu bisa mendirikan pelayanan saya tidak bicara teoritis saya sudah melihat secara langsung peristiwa itu dan itu betul-betul menjadi luar biasa kenapa ada gereja kecil di guaan di Sulawesi Utara di Minasa Selatan yang dapat dikatakan tidak terlalu hebat sesama organisasinya masih ada gereja di atas guaan itu di Bungkudai Baru yang jumlah jemaatnya mungkin sekitar seribu bisa dikatakan salah satu gereja terbesar di Bungkudai Baru tapi gereja guaan ini menarik kenapa dia sudah memberikan support financial untuk melakukan church planting disebutlah di kupang ataupun di tempat-tempat lainnya jadi tetap pertumbuhan gereja itu akan terjadi kalaupun tidak ada orang baru lagi yang dimenangkan kalaupun sudah 99,9% di mana gereja itu sudah menjadi Kristen semua sebutlah lahir baru semua wow lebih keren lagi menurut saya kenapa bisa melakukan penanaman gereja di tempat yang lain wah ini sangat luar biasa artinya jemaat itu di satu desa sudah menjadi dewasa perlu didukung perlu dibantu perlu didorong untuk memberikan bantuan merintis di tempat yang lainnya kalau misalnya mau keluar daerah wow itu lebih menarik lagi lebih keren lagi terima kasih ya kalau juga misalnya mau ke pusat kota itu juga sangat penting karena memang sebaiknya setiap denominasi itu ada di pusat kota sebagai pilot project ingat Paulus dalam pelayanannya sebenarnya kalau kita cek dia mulai dari atas ke bawah dari kota-kota sampai ke desa-desa mengapa karena dari kota-kota inilah yang akan membantu pelayanan di desa-desa bukan berarti saya alergi dengan pelayanan di desa-desa karena Yesus juga mati bagi orang yang ada di desa-desa dan di kota-kota terima kasih luar biasa baik oke kita coba baca dulu ya dari kolom chatting kolom komentar dari brother Dolfi satu lagi insya Allah Pak saya mau bertanya bagaimana kalau ada gereja yang tidak mau mendukung penginjilan menarik ini ya saya kira mungkin bukan tidak mau mendukung penginjilan ya karena gereja itu lahirkan karena penginjilan apakah itu penginjilan ketemu di kopi-kopi di restoran di rumah makan kemudian berpikir untuk satu komunitas sehingga ada gereja mungkin bahasanya bukan tidak melakukan penginjilan lagi loyo penginjilannya kira-kira begitu lah ya lagi redup penginjilannya lagi lesu penginjilannya lagi lesu nah memang untuk menghidupkan itu tidak mudah perlu ada beberapa step yang bisa kita lakukan satu memanggil jiwa baru yang baru terima Yesus di satu gereja untuk bersaksi bagaimana dia senang bagaimana dia bahagia dia bisa terima Yesus dari hasil penginjilan nah itu kan memberikan spirit memberikan semangat kepada umat yang mendengarkannya untuk bisa bersama-sama melakukan penginjilan itu yang pertama terus yang kedua ya mungkin perlu dibuat pelatihan yang tepat guna kan ada banyak metode penginjilan ya ada banyak metode penginjilan tetapi memang itu semua tidak bisa diserap mentah-mentah harus direvisi lagi harus diperbaiki lagi sesuai dengan kebutuhannya yang ketiga buat tim jadi setelah ada pelatihan harus buat tim harus buat tim saya waktu sekolah di sekolah tinggi teologi Indonesia Yogyakarta itu selama empat tahun untuk program Master of Teology karena kami kuliahnya reguler dari jam 7 pagi sampai jam 2 jam 3 sore di hari Sabtu itu kami kuliah hanya setengah hari eh hari Jumat ya hari Jumat itu kami kuliah hanya setengah hari jadi setelah makan siang sudah tidak boleh ada kegiatan mahasiswa itu tidak boleh ada di kampus kalau weekend Y itu pelanggaran berat itu kalau ada mahasiswa weekend di kampus dia sangat tidak boleh sangat tidak boleh nah apa yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa setiap minggunya itu harus memberikan laporan ke P3S P3S itu pusat pelayanan penginjilan sedunia nanti petugas P3S itu memberikan report ataupun laporan di majalah dinding misalnya Hanas sebutlah hari weekendnya tanggal 9 gitu ya tanggal 9 bulan 6 2021 penginjilan nol artinya tidak mengisi form dan tidak melakukan penginjilan nol kalau melakukan penginjilan ditulis melakukan penginjilan tiga orang kasih tahu hasilnya menolak Yesus atau menerima Yesus atau ragu-ragu gitu ya kenapa itu menjadi penting karena itu akan dipolo up lagi oleh teman-teman sahabat-sahabat lainnya kami dengan penuh keren hati alumni sekolah tinggi teologi Injil Indonesia Yogyakarta itu mendirikan jemaat bukan karena jemaat itu dimekarkan tapi memang mencari orang yang belum terima Yesus untuk dilayani itu sebabnya network sangat penting jadi membangun mendirikan gereja bukan karena ada jemaat yang mau dirintis di situ karena ada kebutuhan ada permintaan bukan kalau itu normal tapi yang kita lakukan adalah memang kita memetakan di tempat ini akan kita lakukan pelayanan church planting yang disebut dengan unrich people group menjangkau orang yang tidak terjangkau melayani yang tidak terlayani itu artinya memang memberikan hidup untuk kepentingan itu walaupun di abad 21 ini tidak mudah lagi karena pada umumnya orang kalau sudah tamat dari sekolah tinggi teologi itu kan pengen jadi pendeta jadi gembala di satu gereja lokal ya ya kalau boleh honornya di atas UMR ya lebih senang lagi kalau jadi pendeta itu honornya atau gajinya se-level manager tapi itu kan bayangan harapan mimpi yang tidak semudah itu dan memang ketika generasi muda kita ini tidak ditekan untuk melakukan yang namanya penanaman gereja gereja susah bertumbuh gereja susah bertumbuh gereja yang settle tidak akan memberikan dukungan karena tidak ada program untuk church planting tapi ketika ada program untuk church planting sebutlah kita bersama-sama dengan penuh keran hati memetakan ini contoh saja ya contoh saja ya contoh ya mohon maaf kalau salah ya gereja kristen batra injil akan membuka di 10 provinsi baru wah ini keren ini mulai berpikir bagaimana caranya berdoa pasti KKR mulai penginjilan mulai PIC mulai dicari bisa tidak terjadi itu bisa karena sudah banyak organisasi gereja-gereja melakukan hal itu kita jangan alergi dengan penanaman gereja jangan berpikir bahwa karena disitu sudah ada gereja maka kita tidak boleh masuk dalam kemuran Tuhan saya mengajar church planting saya setuju sekali dengan Peter Wagner yang berkata ketika di tempat itu gereja sudah banyak maka kamu akan menambahnya satu lagi artinya apa bahkan di tempat itu ketika organisasi gereja itu berkata sudah ditutup maka kamu masih bisa menambahnya satu lagi dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehadiran gereja-gereja baru di satu tempat sebenarnya akan membantu umat Allah untuk dilayani menjadi lebih efektif lagi sama dengan tanggung jawab kita ya menghadapi seribu orang dengan sepuluh orang akan lebih bisa mudah mengkaper sepuluh orang dibanding dengan seribu orang kira-kira begitu lah ya jadi tiga hal yang pertama datangkan orang untuk bersaksi di lokal church terutama orang yang terima Yesus karena hasil penginjilan agar api itu ada di dalam gereja yang kedua lakukan training di dalam gereja itu supaya ditemukan metode yang tepat yang ketiga lakukan tim penginjilan lakukan tim penginjilan dan yang ke selanjutnya adalah jangan lupa evaluasinya harus ada reportnya harus ada follow upnya harus harus ada supaya itu tidak mubazir jangan sampai ada orang yang kita menangkan kita biarkan wah susah ya jangan karena pengalaman di lapangan ada orang itu terima Yesus tidak mudah loh diusir keluarganya kehilangan pekerjaan ditolak sebagai anak dalam keluarga bahkan mungkin juga diceraikan sama istrinya atau suaminya karena percaya Yesus itu risiko-risiko yang berat yang tidak mudah saya selalu ngomong kepada teman-teman sahabat saya bilang kalau mau lihat tuayan lihat Indonesia Indonesia itu ladangnya subur banget banyak sekali cuma memang yang perlu dipikirkan seperti ini sampaikan tadi Pak Pendeta Evan bagus sekali apa itu kalau memang gereja itu sudah mayoriti adalah orang Kristen berarti siap menampung orang baru begini saya mau sampaikan dengan penukaran hati jangan tersinggung dulu ya saya buka kartunya aja lah nah orang itu kalau dia dari backgroundnya non-Kristian kemudian diterima Yesus ada masalah besar sebenarnya masalah besarnya apa kita harus siapkan satu misalnya bagaimana dia bisa sekolah karena akan diusir sekolahin lagi oleh keluarganya contohnya terus yang kedua kalau dia rumah tangga kita harus coba carikan bagaimana dia bisa cari dapat pekerjaan itu tidak mudah itu tidak mudah terus bukan hanya itu bagaimana kita membuat orang itu dia terkoneksi dengan kita lebih banyak interaksinya dibanding dengan keluarganya yang sebelumnya kita bisa orang semuanya mati macam gitu jadi kalau kita berbicara tentang kewayan kita harus siap dengan sebuah jangan hanya mengangkat orang yang terima Yesus tetapi juga kita harus memikirkan akibat atau masalah yang dihadapi orang itu setelah dia terima Yesus kita harus membantu dia sampai benar-benar orang itu bisa independen karena hal yang sama juga akan dilakukan oleh orang itu kepada orang-orang yang lain yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi jadi bisa dikatakan apa Injil harus bersifat holistik terima kasih luar biasa Pak ya Pak izin Pak apakah saya boleh jadi co-host lagi tadi sempat keluar oh sorry sorry oke Pak saya sebelum yang lain mau bertanya saya saya hilang nih ada ada jemaat yang dari non-Kristen seperti yang Bapak bilang ada begitu banyak masalah nah salah satu masalahnya misalnya ini Pak misalnya Pak gila sudah luar biasa dan kami mendapatkan satu orang yang satu orang Bapak yang mempunyai lima orang istri nah ini bagaimana Pak bagus baik saya jawab berdasarkan pengalaman saya lah ya ya sambil seruput kopi dulu ini boleh toh ya jadi ini Bapak istri lima kemudian dia terima Yesus begitu kan apa yang harus kita lakukan selanjutnya begini prinsip untuk memiliki satu istri saja itu memang ideal bukan berarti saya menolak itu tetap kita harus berpegang pada itu itu gol atau primernya ya namun menjadi sangat tidak elo ketika kita memaksakan Bapak ceraikan empat istrimu dan tinggallah hidup bersama dengan satu istrimu tidak baik nah kalau begitu apa yang harus kita lakukan kita perlu mendoakan perlu terus melayani dia dengan penuh kesabaran ya sampai pada waktunya Tuhan buka jalan dan dia akan mengambil keputusan memang ini tidak mudah tapi itu terjadi ini satu contoh ya dalam pelayanan saya menemukan ada Bapak istrinya tidak lima masih dua dua istrinya dua dan dua-dua terima Yesus jadi bukan cuma si Bapak yang terima Yesus tapi juga ibunya terima Yesus akhirnya yang terima Yesus kalau begitu berapa tiga orang ya kan nah apa yang harus dilakukan apakah si Bapak harus memilih salah satunya tentu tidak karena itu tidak baik mengapa istrinya itu sudah menjadi istrinya sebelum dia terima Yesus bagaimana kira-kira ya dia tetap memiliki dua istri itu tinggal di tempat yang berbeda kalau kita berkata bagaimana tentang hubungan seksnya sebab dia akan berzinah kalau dia istilahnya melakukan hubungan seks dengan dua istri atau mungkin kita berkata harus segera dilakukan peneguhan nikah kepada salah satunya saja maka satunya tidak wah itu memang tidak mudah karena gereja juga harus bijak untuk tidak melukai hati daripada kedua istrinya Tuhan baik tapi ini jangan dijadikan sebagai satu-satunya contoh dan harus mengambil keputusan seperti ini ini hanya merupakan salah satu kes Bapak ini pergi main bulu tangkis ada keajaiban dalam artian Bapak ini main bulu tangkis kemudian sakit pulang meninggal tapi kan saya tidak berkata kepada Brother Randy berdoa supaya Bapak itu meninggal karena istrinya lima tidak begitu tapi ini salah satu kejadian di lapangan Bapak itu main badminton kemudian dia meninggal ketika Bapak itu meninggal jawabannya kedua wanita ini kehilangan suaminya artinya suaminya tidak perlu memilih salah satunya itu cara Tuhan orang yang baru terima Yesus itu perlu dibantu didampingi memang ini tidak mudah tapi perlu diajak bicara terus jangan memberikan penekanan atau impresi kalau memang ingin menyatakan harus memiliki satu istri tentu dengan elok dengan sopan dengan ramah agar dia pun tetap beriman kepada Kristus karena dia bisa saja berpikir begini saya setelah terima Yesus kok malah tidak bisa mengasihi istri waktu saya belum terima Yesus saya malah bisa hidup bersama istri sekarang saya setelah terima Yesus malah harus membuang empatnya tinggal satunya terus berdoa 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 dilayani dilayani dengan firman maka nanti pasti ada jalan Tuhan pada waktunya pasti ada jalan Tuhan apakah empat istrinya akan minta diserahkan ataukah ada cara lain si Bapak memilih sendiri tapi kita sebagai pendeta Gembala tidak boleh mengambil decision yang mana harus dipilih kalau kita berkata setialah pada istri di masa mudamu maka kita akan berkata istri istri pertamalah yang harus tetap ditemani atau menjadi istri sah sampai seumur hidup tapi juga pertanyaan timbul bagaimana dengan istri kedua ketiga keempat kelima nah dengan demikian si Bapak harus disadarkan sekalipun nantinya nextnya hanya punya satu istri tidak boleh tidak artinya wajib harga mati harus memberikan penghidupan kepada istrinya yang empat lainnya itu tidak boleh tidak sebagai bentuk tanggung jawab kehidupan Kristen yang bermoral terima kasih baik Pak luar biasa memang takutnya harusnya memang begitu Pak takutnya Bapak-Bapak yang lain cemburu baik Pak ini ada pertanyaan dari kolom komentar oleh Bapak Obaja Bimo Sumudegoro nah pertanyaannya bagaimana dengan gereja masa kini dalam penginjilan secara digital sedangkan banyak gereja saat ini belum siap untuk era digital iya baik sekali pertanyaan the best question dari Pak Bimo tidak bisa lagi tidak kalau kita hanya mengharapkan penginjilan yang direct face to face secara langsung itu agak sulit apalagi di tengah-tengah pandemik yang kita tidak tahu kapan akan berhenti nah bagaimana dengan gereja yang belum siap dengan digital ini ada tanggung jawab dari sinode melakukan formasi sehingga turun ke bawah sebutlah dari pusat ke daerah provinsi dari provinsi ke kota-kota dari kota-kota ke kabupaten sampai ke desa-desa mengapa saya katakan demikian karena perlu dipahami bersama bahwa penginjilan itu kalau kita berkata terkait dengan digital masalahnya adalah internet keliru mengapa saya katakan demikian saya menyarankan kepada seluruh mahasiswa STT Bahtera Josias untuk mendownload video-video yang kita upload di Youtube untuk bisa dipelajari gitu ya karena dengan mendownload video-video itu kuota yang kita gunakan tidak banyak pulsa yang kita gunakan juga tidak banyak dan kita bisa melihat itu di mana saja lagi tidur lagi di jalan atau dalam kondisi apapun juga karena dia di download nah itu sebabnya permasalahan utamanya mungkin bukan pada internetnya karena sekarang orang bisa nonton video orang bisa nonton Youtube tanpa harus menggunakan internet dengan cara apa tadi mendownload itu nah ini kan model pola yang harus kita kembangkan nah misalnya dia punya guidance lewat video kemudian di download itu bisa digunakan bisa digunakan dan hampir dapat dikatakan maaf kata ya di seluruh pelosok Indonesia ini yang mungkin ada adalah koneksinya kurang bagus internetnya tapi dipastikan bisa internet artinya gitu tidak 24 jam mungkin tapi dipastikan ada mengapa saya katakan demikian ya saya sudah pergi ke daerah-daerah dan sebagainya kalaupun memang betul di tempat itu tidak ada internet yaitu tadi kita perlu mendownload video-video untuk digunakan penginjilan jadi memang inilah yang Yesus katakan sebenarnya bahwa injil kabar baik itu akan sampai kemana saja gitu ya terima kasih terima kasih Pak Dr. Hanas ada pertanyaan lagi di kolom komentar dari Bapak Beni Liwetado masih soal beristri dua ini Pak ya kami pernah menghadiri pernikahan apa ada saya kurang mengerti apa ada seorang pendeta menikahkan jemaatnya dengan dua wanita dengan alasan itu kembar dan tidak mau dipisahkan bagaimana tanggapan dan sikap kita seharusnya mungkin tidak terjadi di banyak tempat mungkin di kasus-kasus khusus ya saya sih belum pernah mendapati di dalam Alkitab kepatutan poligami walaupun dalam perjanjian lama itu ada yang namanya pernikahan lebih dari satu istri tokoh-tokoh dalam Alkitab sudah tidak bisa disembunyikan lagi lah ya Abraham punya istri lebih dari satu gitu kan kemudian Salomo punya istri lebih dari satu gitu ya nah tapi saya lebih melihat secara komprehensif bahwa idealnya itu tidak ada yang namanya pembenaran untuk poligami termasuk kembar karena kembar itu sama itu sama tapi dua pribadi yang berbeda begitu ya dua pribadi yang berbeda kecuali mungkin kembar maaf kata ya satu badan dua orang kemudian sebutlah kalau perempuan ya satu alat kelamin nah itu kita tidak bisa pahami kita tidak bisa mengerti saya tidak bisa jelaskan agak sedikit unik memang yang begitu tapi kan itu hampir dapat dikatakan satu juta satu diantara satu juta yang kejadian begitu ya tapi kalau dia memang dua pribadi artinya dua tubuh sangat tidak dibenarkan alasan kembar sekalipun sangat tidak dibenarkan itu sangat berbahaya karena bagaimanapun juga yang disebut kembar itu tidak bermakna harus diizinkan untuk selalu bersama-sama kembarkan adalah merupakan pemberian Tuhan anugerah kepada keluarga bapak dan ibunya tapi tidak bermakna orang itu satu untuk selama-lamanya mereka punya kehidupan yang privat masing-masing dan itu sudah jelas jadi tidak dibenarkan menikahkan satu laki-laki dengan dua wanita yang adalah kembar itu menyiksa batin bagi kedua wanita itu sebenarnya terima kasih maksudnya begini Pak mungkin ini Pak videonya Pak Benny di close kedengaran suaranya karena suaranya kurang kedengaran Pak oke terima kasih Pak menambah yang tadi ini hanya sedikit contoh kasus lagi Pak katakanlah Bapak adalah pemimpin sinode saya dan saya yang melakukan pemberkatan atau menikahkan dua orang kembar ini tadi dengan seorang dengan seorang pria otomatis kan di apakah kita harus memberi kepada ketiga orang ini agar agar suka tidak suka bagaimana caranya sebelum upacara nikah itu mereka harus mengambil keputusan untuk nikah satu orang saja tetapi saya tadi katakanlah saya yang menikahkan yang membawa memimpin pemberkatan saya tetap memberkati tiga orang itu jadi apakah harus ada sanksi Pak terima kasih Pak iya jadi saya tidak bicara sinode dulu lah ya karena kalau bicara sinode ini ada banyak box ya boxnya nih misalnya begini ya saksi Yehoppa itu sinode juga children of God itu juga sinode satanic church juga sinode katanya di Sulawesi Utara sudah merambah kemana-mana satanic church ini nah itu gereja juga mungkin yang bisa disampaikan pandangan biblical ya Pak boleh ya Pak pandangan biblical pertama sebelum nah lagi-lagi ini pernikahan ini kan sensitif sebenarnya pernikahan itu tidak boleh dilakukan apapun alasannya bahkan MBI sekalupun juga begitu ya hamil karena eksiden begitu ya menikah karena eksiden itu juga tidak boleh dilakukan sebelum adanya yang namanya pra-consuling terlalu banyak kesaksian yang saya sudah dengar baik secara pribadi maupun secara bersama-sama akibat memaksakan pernikahan itu pernikahan itu menjadi tidak bahagia bukan hanya tidak bahagia tetapi hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi ingat pernikahan kristian itu konsepnya hanya maut yang memisahkan jadi dengan kata lain ketika pernikahan itu sudah terjadi yang ada hanya satu hanya maut yang memisahkan bahasa sekulernya begini kamu terima apa adanya pasanganmu utuh titik dada kumah-kumahnya misalnya perempuannya suka selingkuh ya tetap kamu terima itu konsekuensi tidak bisa tidak atau laki-lakinya suka selingkuh tetap terima tidak bisa tidak laki-lakinya malas tetap diterima perempuannya boros tetap diterima nah makanya jauh lebih baik sebelum pernikahan itu dilakukan counseling itu dibuat cuma kan kadang-kadang yang jadi problem ini kita sebagai pendeta mendapat tekanan atau desakan entah itu pesanan dari pimpinan kita ataupun juga tekanan desakan dari keluarga yang bersangkutan aduh sudah hamil contohnya atau aduh sudah tidak perawan lagi selalu alasan itu tapi pertanyaannya apakah menikah salah satu-satunya jawaban satu-satunya jalan keluar saya kira tidak kenapa karena ketika orang menikah maka harga mati tidak ada jalan untuk bercerai perpisahan hanya terjadi karena kematian titik tidak ada koma-komanya jadi saya ada pada posisi sebagai hamba Tuhan yang tidak membenarkan adanya pernikahan jika orang itu sudah diteguhkan diberkati pernikahannya oleh gereja kalau gereja itu memberkati maka gereja tidak bisa mengawinkan lagi saya ulangi kalau gereja sudah memberkati maka gereja tidak boleh mengawinkan lagi makanya gereja itu tidak pernah mengurus cerai cuma yang salahnya gereja menikahkan kembali itu problem kan saya ulangi gereja tidak pernah mengurus perceraian cuma salahnya gereja menikahkan kembali itu pertama yang kedua saya kira harus ambil decision tidak bisa tidak kecuali Bapak ada pada posisi sebagai pendeta di Amerika yang tergabung dalam komunitas LGBT menjadi pendeta terhisap secara internasional dengan pendeta-pendeta bule itu memang tidak ada pilihan Pak mau melakukan itu tidak ada pilihan tapi kalau bisa independen maaf kata ini ya saya tidak berkata pendeta-pendeta di luar negeri itu melakukan semuanya itu khususnya orang Indonesia ada juga pendeta-pendeta Indonesia yang hadir di tengah-tengah komunitas LGBT ya gereja-gereja LGBT hadir dalam peneguhan ataupun berkata nikah sesama jenis ataupun juga lawan jenis ataupun juga remerit lagi cerai hidup tapi hadir sebagai orang yang ada dalam menanggungan organisasi tapi tidak melakukan tidak melakukan pemberkatan nikah bahasa gampangnya mungkin begini tidak merestui tapi hadir itu bahasanya mungkin ya nah itu di Amerika di Eropa itu banyak terjadi begitu karena gereja-gereja Indonesia kan tidak bisa berdiri sendiri kan dia harus berlindung di gereja bule akhirnya apa hadir dalam pemberkatan nikah tapi tidak merestui artinya apa tidak terlibat mendoakan tidak terlibat memberikan dukungan tapi harus hadir karena apa karena menjadi tim daripada pengembalan itu jadi saya kira begitu Pak Bini kalau saya ada pada posisi akan menolak karena apalagi kalau kejadiannya di Indonesia itu tidak mungkin tidak akan mungkin tidak akan mungkin mana ada sih Pak suamimu yang dibagi dua sekalipun kembar tidak mungkin lah dan kebenaran Alkitab tidak pernah membenarkan itu ya terima kasih baik terima kasih Pak semakin malam semakin panas Pak mungkin karena pertemuan terakhir sepertinya masih ada satu lagi nih silahkan 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 Pak Kapolres kita nih suaranya di unmute dulu Pak di unmute dulu Pak di unmute dulu ya oke thank you oke sudah ya mantap pertanyaannya mungkin selalu jadi persingkat saja yang pertama bagaimana efektivitasnya penginjilan yang bergerak di bidang sosial seperti yang sudah dipaparkan tadi contohnya ada beberapa denominasi gereja yang saya perhatikan mungkin mereka lebih condong bergerak di bidang kesehatan pendidikan dan bidang-bidang sosial yang lain itu yang pertama yang kedua yang lagi viral sekarang apakah dengan KKR-KKR kesembuhan ilahi ada orang yang mengatakan itu tidak memberitakan injil bagaimana penjelasan dari Pak Dr. Hanas meskipun dalam kesembuhan ilahi kadang-kadang memang firman Tuhan tidak diberitakan yang ketiga bagaimana seharusnya sikap orang Kristen bisa menjadi teladan hidupnya untuk memenangkan jiwa-jiwa dari orang-orang non-Kristen agar supaya mereka melihat hidup orang Kristen itu dan menjadi contoh dan yang keempat suaranya tidak kedengaran Pak mungkin saya jawab dulu yang tiga ini ya supaya enak ya suaranya Pak Kapolres tidak kedengaran tidak kedengaran suaranya oke saya jawab dulu yang tiga Pak ya supaya enak ya iya iya oke kasih dari belakang saya jawabnya ya integritas itu merupakan harga mati ya integritas itu merupakan harga mati sebenarnya Yesus hanya menekankan dua hal secara general menjadi terang dan garam nah terang dan garam itu dua hal yang berbeda kalau bicara tentang terang Yesus berkata tentang terang itu sebenarnya bicara tentang identitas kenapa bicara identitas karena diilustrasikan begini sekalipun di tengah-tengah kegelapan terang tetap terlihat jadi jadi identitas kita ya di tengah-tengah orang yang berdosa sekalipun sebagai anak-anak Allah sebagai orang yang born again lahir baru sebagai orang yang sudah lahir baru terima Yesus itu tidak bisa tidak tetap kelihatan karena apa itu bicara soal identitas jadi identitas itu bicara tentang apa integritas yang kedua itu bicara garam nah garam itu bukan bicara identitas garam itu bicara tentang apa pangsian atau fungsi bukan bicara identitas jadi terang dan garam itu dua hal yang berbeda nah garam itu ditekankan oleh Yesus garam harus menjadi tawar kalau tidak dibuang dan di hija-hija artinya tidak berguna sampah nah kalau garam itu berarti bicara fungsi nah orang Kristen bukan hanya menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan sebagai orang percaya yang lahir baru yang berbeda yang punya integritas tapi juga apa memberi manfaat orang Kristen harus memberi manfaat harus berguna harus berfungsi jadi jadi orang percaya bukan hanya sampai pada level level menjadi terang identitas tapi juga harus menjadi level pada garam nah level garam itu bicara tentang apa bicara tentang hidup yang bermanfaat hidup yang berguna sebenarnya begini kenapa sih Tuhan tidak buat kita mati setelah terima Yesus kok masih hidup jawabannya satu supaya bisa berguna supaya bisa bermanfaat nah walaupun kalau kita bicara tentang manfaat itu kan global kan panjang ya terus yang kedua di tengah-tengah berarti pertanyaan yang kedua nah KKR itu menjadi siasian tidak ada artinya kalau tekanannya bukan untuk membuat orang lahir baru dan saya merasa kita tidak perlu KKR kalau bukan untuk memenangkan jiwa kalau KKR hanya untuk membuat orang bisa sembuh tidak membuat orang bertobat terima Yesus bagi yang belum menerima Yesus tidak membuat orang semakin saleh bagi yang sudah terima Yesus maka KKR itu kepentingannya bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan tapi KKR menjadi penting menjadi perlu kesembuhan menjadi penting menjadi perlu bila kesembuhan atau KKR itu menuntun memimpin orang itu jadi berguna kenapa berguna atau bermanfaat karena KKR itu menuntun kepada keselamatan gitu ya menuntun orang itu kepada keselamatan jadi tidak perlu ada KKR kalau tidak menuntun orang kepada keselamatan tidak perlu ada KKR kalau tidak membuat orang semakin bertumbuh berakar dan berbuah begitu yang terakhir yang pertama wow itu benar sekali yang dikatakan sama Bapak tadi ya bahwa kegiatan sosial ini juga sebenarnya merupakan sarana pengincilan mengapa bayangkan kalau ada sekolah Kristen yang sekolah bukan orang non-Kristen apa artinya itu maka yang sekolah itu menjadi familiar dengan bacal kitab maka yang sekolah itu menjadi familiar dengan berdoa maka yang sekolah itu menjadi familiar dengan Yesus dia tidak menjadi alergi artinya apa apakah orang itu nantinya terima Yesus secara pribadi atau tidak tapi setidak-tidaknya Yesus semakin dekat dengan orang itu dibanding dengan orang itu menjadi alergi atau terlalu jauh begitu ya itu soal pendidikan terus soal aksi sosial saya kira ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan sosial karena kita ini adalah orang Kristen maka kita punya kewenangan dong berdoa dalam nama Yesus memperkenalkan Yesus apalagi kalau di Sulawesi Utara di Sulawesi Utara kok ini aduh tiap hari KKR juga no problem justru yang saya apa namanya yang perlu dipikirkan itu suara kekristianan malah tidak terdengar ya pagi hari itu ya mestinya ada orang yang kotbalah boleh toa lewat toa ini saya tinggal di Langwan ini bagi media penginjilan ya misalnya pemain sepak bola sebelum main bola berdoa dulu itu kan memproklamasikan penginjilan sebenarnya saya kira sudah menjadi rahasia umum Agnes Monika Agnes Monika itu adalah salah satu penyanyi top di Indonesia bahkan mendunia yang tidak pernah malu memperkenalkan Yesus ya kita harus melihat dia sebagai artis berbeda dengan dia sebagai orang beriman ketika dia performan sebagai artis penampilannya mungkin ada sesuatu yang kurang kita sepakati dalam konteks kekristianan tapi kita harus juga melihat sisi yang lain bahwa dia profesinya memang seorang artis yang menarik bagi saya Agnes Monika adalah orang yang tidak pernah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yuruselamat dalam kehidupannya dalam skala-skala kecil ataupun skala besar ketika dia melakukan sesuatu dia pede menyatakan Yesus itu adalah Tuhan simbol-simbol kekristianan juga harus ditunjukkan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana tapi penting buat kita semua coba kita cek di rumah kita masing-masing jangan alergi ada alkitab jangan-jangan asbak di rumah kita ada tapi alkitab tidak ada kenapa tidak taruh alkitab di meja asbak rokok ada majalah ada di rumah betul tapi ada tidak alkitab di rumah ditaruh di rak ditaruh di keranjang ini penting itu kan salah satu metode penginjilan kalau Anda orang Kristen kenapa gambar-gambar di rumah Anda tidak menunjukkan gambar-gambar kristiani tulisan-tulisan kristiani marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berben-berat aku akan memberikan kelegaan kepada ketika ada orang datang di rumah kita dia baca itu dari mau bunuh diri jadi berhenti bunuh diri ada yang bisa memberikan kelegaan saya tidak usah menyebut nama ada seorang teman saya yang sangat benci dengan kekristenan gara-gara lihat Yesus ketika dia mau BAB karena dia mau pergi kasih tau sia dia harus BAB ketika dia melihat gambar Yesus di rumah orang itu dia mimpi sebelumnya dia tanya siapa itu oh itu Tuhan orang Kristen pulang dari rumah dia dari rumah orang itu itu cuma gara-gara BAB jadi BAB menyebabkan orang bisa terima Yesus bayangkan sederhana kan kenapa karena waktu mau BAB masuk di rumah pintunya orang Kristen ada gambar Yesus sebelumnya dia mimpi tentang Yesus dia jadi Kristen gara-gara lihat gambarnya orang Kristen itu kesaksian mobil Anda stikernya apa motor Anda stikernya apa kenapa tidak ditaruh kata-kata Kristen di situ bukankah itu salah satu bagian daripada penginjilan jadi rumah sakit perlu ada untuk media penginjilan sekolah harus ada untuk media penginjilan komunitas kita harus ada untuk media penginjilan rumah kita bisnis kita kendaraan kita ada untuk penginjilan dan saya kira orang-orang di Sulawesi Utara sangat familiar dengan yang begitu-begituan hanya saja mungkin perlu diingatkan kembali supaya semuanya melakukan bersama-sama terima kasih luar biasa Pak sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi Pak bagaimana oke the last question boleh-boleh the last question karena ini kan pertanyaan materi terakhir untuk Harpes Teologi Purchase Grow nanti kita setelah ini ketemu hari Rabu silahkan jintanya boleh ya silahkan silahkan terakhir mari Pak Pendeta oh iya materi tadi 17 pertumbuhan gereja ada 17 poin poinnya ke 10 itu berbicara tentang personal approach pertanyaan saya adalah saya tidak tahu pendapat dari buku Proposed Driven Church yang Rich Warren kalau tidak salah pernah menuliskan bahwa personal approach seorang gembara itu perlu waktu bahkan 5 tahun pelayanan baru dia bisa dekat mengenal bahkan itu pun baru belum semua jemaat jadi sedangkan kami di Sinode ini sangat terikat dengan aturan masa periode jadi bahkan ada kadangkala mutasi 2-3 tahun sudah dimutasi menurut Bapak kira-kira apa benar perlu waktu pada terima kasih terima kasih Bapak Pendeta memang betul yang dikatakan oleh Rick Warren jadi gembala itu semakin dicintai semakin dikasihi personal approach semakin tajam semakin mantap bila dia semakin lama di tempat itu dengan catatan efektif jadi itu memang bicara mutasi ini plus minus kalau bisa saya katakan Pak mengapa saya katakan plus minus yang plusnya itu ketika orang itu memang ada struggle di tempat itu daripada dia tetap bertahan di situ dia harus dipindahkan itu sangat menguntungkan bagi dia maupun organisasi cuma yang minusnya itu ketika dia baru membangun satu hubungan yang kemudian sudah baik kemudian personal approach sudah mulai kelihatan pendekatan sudah oke dipastikan bahwa gembala yang semakin lama di satu tempat bila diterima oleh jemaat sebenarnya semakin lebih baik untuk mendewasakan dan mengembangkan gereja itu nah kalau begitu jika prinsip mutasi ini harus dilakukan apa yang harus kita lakukan maka saran saja ini ya memang di level sinode harus memberikan semacam tindakan ataupun equipment yang frame-nya sama kepada semua pendeta-pendeta agar ketika pendeta itu sudah tidak di satu tempat maka jemaat itu tetap bisa melakukan kontinuitas bukan diskontinuitas melakukan kontinuitas untuk melakukan personal approach itu supaya semua pendeta bisa dikatakan kenapa tidak tidak harus melewati dua periode cukup dua periode maka ketika ada yang menggantikannya penggantian itu tidak menjadi masalah tetapi menjadi kontinuitas kelangsungan bukan diskontinuitas ataupun juga terputusnya satu hubungan sehingga semua jemaat ketika menerima pendeta baru dia akan melakukan atau memberikan hati untuk terbuka adanya personal approach yang lebih touching lebih menjama lebih menyentuh kira-kira begitu Pak terima kasih terima kasih terima kasih silakan mungkin mau ditutup sama Brother Randy ya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya atas nama Sekolah Tinggi Teologi Bahtera Josias mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator kita yang luar biasa Bapak Pendeta Dr. Hanas dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung baik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-10 terima kasih atas dukungannya dukungan Bapak Ibu sangat berarti bagi Sekolah Tinggi Teologi Bahtera Josias dan kita akan menutup sesi ini terima kasih selamat menikmati